Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Buat kalian yang belum memiliki kamera CCTV di dalam rumah dan ingin melakukan pengawasan di sekelilingnya, maka kalian bisa menggunakan HP Android sebagai alternatifnya. Silahkan simak video tutorialnya, dan sekali lagi buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Langkah pertama pada HP yang akan dijadikan CCTV, kita install aplikasi IP Webcam. Aplikasi ini gratis, dan bisa kalian download langsung di Playstore, atau melalui link yang ada di kolom deskripsi video saya ini. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Langkah berikutnya, di sini kita lakukan beberapa pengaturan, di antaranya video frame franchise. Selanjutnya, izinkan aplikasi IP Webcam ini untuk mengakses perekaman foto dan video. Kemudian perekaman audio, serta akses media yang tersimpan di perangkat HP. Berlanjut pada pengaturan lainnya, pada main kamera, kita tentukan kamera utama yang akan digunakan. Contoh, saya menggunakan front camera atau kamera depan sebagai kamera utamanya. Selanjutnya, kita atur juga untuk video resolution. Untuk kualitas video, sebaiknya pilih yang biasa saja ya. Karena jika kita pilih yang resolusi tinggi, biasanya koneksi live video atau video streaming akan terlambat. Kemudian untuk kualitas videonya, kita turunkan sedikit, supaya berada di bawah 50. Contohnya di sini 38. Oke, jika sudah, sekarang kita kembali. Selanjutnya, kita scroll ke bawah lagi, dan di sini pilih optional permission. Kemudian tap allow streaming and background, lalu centang ke kanan untuk mengizinkan aplikasi ini agar berjalan, walaupun kita sedang menjalankan aplikasi lain. Dan langkah terakhir, untuk memulai mengaktifkan CCTV ini di HP, sekarang pilih start server. Oke, teman-teman, perhatikan pada IP address yang ada di layar ini. Sekarang kita catat untuk IP addressnya ini, dan nanti akan kita masukkan pada browser internet ketika ingin melihat gambar atau video streaming dari kamera HP ini. Sekarang untuk layar HP kita matikan, dan berada dalam mode standby. Kemudian, di sini saya gunakan menu tripod untuk memudahkan dalam mengatur posisi kamera. Oke, untuk HP yang sudah jadi CCTV ini, saya letakkan di sebuah tempat yang strategis untuk bisa memantau keadaan sekeliling yang tertangkap oleh kamera HP ini. Kemudian, untuk mengakses video, gambar, dan juga suara dari HP yang saya pasang tadi, caranya cukup mudah. Kita bisa mengaksesnya melalui browser internet yang ada di HP lain atau perangkat komputer. Pada kolom alamat di browser HP saya ini, kita masukkan IP address di HP yang sudah jadi CCTV tadi. Ya, seperti ini alamatnya. Kemudian, pada halaman IP webcam ini, kita pilih browser untuk menampilkan video secara live. Oke, berhasil. Untuk videonya sudah terhubung dan bisa kita lihat dengan kualitas yang cukup baik. Berikutnya, untuk mendapatkan hasil audio secara live, pada bilah audio player, kita pilih HTML5Wave. Dan jika tidak ada, silakan teman-teman pilih untuk yang bagian lainnya. Kemudian, untuk melakukan perekaman video, kita bisa mengatur durasinya mulai dari 10 menit hingga 2 jam. Lalu, tap ikon merah ini untuk memulai melakukan perekaman. Dan terakhir, pilih save photo to storage untuk mengambil gambar dan menyimpan screenshot ke galeri. Oke, teman-teman. Itu dia tutorial singkat cara menjadikan HP Android sebagai CCTV di dalam rumah. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikannya di media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.